Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang dikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al-Arabia, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran atau IRGC. Pasukan mulai berlatih pada selasa 13 Agustus 2024 malam di Astara, Provinsi Gilan dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Monsafi menyebut latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledekan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam tiga hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kerman Syah sejak Jumat 9 Agustus 2024 hingga selasa 13 Agustus 2024. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar Wisma menggunakan proyektil jarak pendek. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!